Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Doa Media Wanita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai pelengkap bagi para laki-laki Pada dasarnya, rajat wanita dan laki-laki di mata Allah itu sama-sama dilihat dari iman dan ketakwaan yang dimiliki Namun, memang ada beberapa peraturan dalam agama yang membedakan antara wanita dengan laki-laki Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa akan sedikit kaum wanita yang masuk surga Penjelasan tersebut dapat dilihat dalam hadis berikut ini Dari Imran bin Hussein, bahwa Rasulullah pernah menyatakan sesungguhnya pembunyi surga yang paling sedikit adalah kaum wanita Dalam kisah Isra' Mi'rajnya, Nabi juga dijelaskan bahwa Nabi banyak melihat kaum wanita di neraga Hadis Riwayat Muslim Dari hadis tersebut, Rasulullah menjelaskan bahwa keadaan wanita di akhirat kelat memang lebih banyak berada di dalam neraga Namun yang jadi pertanyaan, sesulit itukah kaum wanita memperoleh surga? Nah, setidaknya ada 13 ciri-ciri wanita yang dirindukan surga Apa saja kan? Sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan Aktifkan like dan lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video dari channel Doa Pedia Seputar doa, amalan, dan khasana pengetahuan tentang Islam Ada pembagian yang suka dengan video ini, silakan klik tombol like Bagikan juga ke seluruh sosial media yang ada punya, agar video ini lebih bermanfaat 13 ciri-ciri wanita yang dirindukan surga Pertama, menjaga sholat 5 waktu Sholat 5 waktu adalah kewajiban Baik wanita maupun laki-laki Orang Islam wajib melaksanakan sholat 5 waktu Dan amalan sholat inilah yang kelak akan dihisap pertama di hari akhir Wanita menjadi makhluk yang dirindukan surga Apabila sholat 5 waktu selalu dilakukan dengan hati yang ikhlas Kedua, berpuasa di bulan Ramadan Berpuasa juga merupakan satu dari rukun Islam Berpuasa wajib bagi laki-laki dan juga wanita Walaupun wanita mungkin tidak bisa menjalani ibadah puasa secara penuh di bulan Ramadan Namun mereka masih diberi kesempatan di luar Ramadan untuk membayar hutang puasa tersebut Itulah salah satu keutamaan untuk wanita dalam berpuasa Yang ketiga, menghindari zina Zina adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam Zina adalah sebuah dosa besar Wanita yang berzina akan sulit untuk masuk surga Sebaliknya, wanita yang bisa menghindari zina adalah ciri dari wanita yang dirindukan surga Keempat, taat pada suami Suami yang agamanya bagus akan selalu menuntun keluarganya untuk menuju kebaikan Wanita yang baik dan dirindukan surga adalah wanita yang bisa mengikuti dan taat dengan suaminya tersebut Jika sudah taat pada ajaran suami, tentu saja tidak akan sulit bagi wanita untuk masuk surga Yang kelima, wanita yang bersabar Dalam surat Al-Ahzab ayat 35 Allah berfirman Sesungguhnya, laki-laki dan perempuan yang muslim Laki-laki dan perempuan yang mu'min Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya Laki-laki dan perempuan yang benar Laki-laki dan perempuan yang sabar Laki-laki dan perempuan yang khusyuh Laki-laki dan perempuan yang berpuasa Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar Dari ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria yang Allah sebutkan Untuk mereka yang ingin mendapat ampunan dan pahala yang besar Salah satunya adalah pria dan wanita yang sabar Keenam, mendidik anak perempuan dengan baik Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda Merengsiapari uji dengan anak-anak perempuan dengan sesuatu Kemudian dia tetap berbuat baik kepada mereka Maka anak-anak perempuan tersebut bisa menjadi penghalang baginya dari api neraka Dari hadis tersebut, mendidik anak perempuan dengan sebaik-baiknya adalah penghalang bagi seseorang untuk masuk neraka Terutama ibu yang merupakan seorang wanita Tujuh, sabar menerima penyakit Penyakit adalah sebuah cobaan yang akan bisa mengangkat derajat kita asalkan kita mau bersabar Baik laki-laki maupun wanita bisa bersabar dalam menerima penyakit tentu akan ada ganjaran yang besar dari Allah Hal ini diperkuat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Atta' bin Abi Rabbah Ibn Abbas RA pernah bercerita kepadaku Ada seorang wanita yang datang ke Rasulullah dan berkata Wahai Nabi, aku menderita penyakit sejenis ayah Bila penyakit itu kumat, aku tidak sadar sampai membuka auratku Berdoa lah kepada Allah agar menyembuhkanku Rasulullah SAW berkata Bila kamu mau bersabar, maka bagimu surga Tapi bila tidak, maka aku bisa mendoakanmu kepada Allah Wanita tadi menjawab Baiklah, aku bersabar Tetapi doakan agar aku tak sampai membuka aurat Maka Rasulullah pun mendoakannya 8. Selalu Mencari Ridho Suami Mencari Ridho Suami adalah hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk para wanita Dan inilah salah satu karakteristik wanita yang selalu dirindukan surga Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah menjelaskan bahwa wanita penghuni surga adalah wanita yang selalu bisa meminta ridho suaminya Meminta maaf saat suaminya sedang marah atau saat ia sedang marah kepada suaminya 9. Tidak pernah menyakiti orang lain Rasulullah pernah menjelaskan bahwa wanita yang hanya mampu sholat lima waktu dan bersedekah dengan sepotong keju Namun tidak pernah menyakiti hati siapapun, itu adalah penghuni surga Tidak demikian dengan wanita yang rajin beribadah siang dan malam Namun sering menyakiti tetangganya dengan risa Maka wanita yang seperti ini adalah penghuni neraka 10. Menyayangi Binatang Binatang juga makhluk ciptaan Allah Wanita yang bisa menyayangi binatang dan tidak berbuat aniaya terhadap binatang Pasti mendapatkan ganjaran tersendiri dari Allah Dan ganjaran tersebut adalah surga Seperti sebuah kisah tentang seorang wanita yang memberi minum anjing yang sedang kehausan Maka wanita tersebut taubatnya diterima oleh Allah 11. Amar Ma'ruf Nahimungkar Dalam serat at-taubah ayat 71 Allah menjelaskan bahwa siapa saja yang menjadi penolong bagi orang lain Dengan menyuruh mengerjakan hal yang ma'ruf Serta mencegah yang mungkar Baik laki-laki maupun wanita Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Dari penjelasan tersebut Wanita yang amar ma'ruf dan nahimungkar adalah calon penghuni surga 12. Melahirkan keturunan Wanita yang melahirkan dan bisa mendidik anak-anaknya Hingga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha Akan diberikan kedudukan istimewa di dalam Islam Begitulah penjelasan Rasulullah Bahkan wanita yang meninggal ketika sedang melahirkan Akan dianggap sebagai mati syahid Dan mendapat balasan surga 13. Berbakti kepada kedua orang tua Orang tua adalah dua orang yang wajib untuk dihormati Baik laki-laki maupun wanita Wajib berbakti kepada orang tuanya Dalam Islam, berbakti kepada orang tua adalah amalan yang berdukifaya Wanita yang berhasil berbuat baik dan berbakti pada orang tua Tentulah menjadi wanita penghuni surga yang diridui oleh Allah Dan itulah 13 wanita yang diridukan surga Semoga kita semua termasuk dalam kriteria tersebut Amin Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini